kupas tuntas fitur terbaru whatsapp namanya adalah saluran nah fitur terbaru whatsapp ini mirip yang ada di telegram nih jadi buat teman-teman semuanya yang mengemari sesuatu ya itu bisa nantinya mengikuti saluran itu nih dimana teman-teman nantinya akan mendapatkan informasi-informasi atau konten-konten dari channel atau saluran teman-teman ikuti tempatnya dimana sih? oke tempatnya itu ada di nah sini nih di status ya pembaruan atau status nah langsung teman-teman scroll ke bawah nah disitu ada saluran nih teman-teman nah teman-teman bisa cari saluran nih disini ada beberapa kategori ya dari semua paling aktif populer sampai di region nah teman-teman bisa mengikuti juga saluran-saluran yang ada di luar negeri nih sesuai dengan teman-teman mau nih contoh ya teman-teman disini ada banyak sekali ya saluran-saluran yang bisa teman-teman ikuti ya salah satunya kita akan lihat nih saluran bola nih ya kan disini oke disini teman-teman nantinya akan mendapatkan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan ya kan semuanya berita bola dan lain-lain itu ada nih lalu ikuti nah diikuti teman-teman itu disini ya di saluran ini itu sistemnya itu satu arah ya komunikasinya jadi dari saluran itu aja kita nggak bisa komen-komen nih tapi kita bisa memberikan reaction disini reaction kayak ini nih seperti itu nih jadi menurut aku sih ini salah satu terobosan ya dari WhatsApp ya agar apa agar kita juga tahu nih kira-kira berita terkini apa yang kita ikuti yang kita senangi nih contoh kayak disini ada BMKG ya disini ada sekitar 6,2 juta pengikut nah BMKG ini biasanya mumpung sekarang lagi panas-panasnya ya kan hawanya nah biasanya mereka itu ngasih informasi-informasi penting soal cuaca nih di plus-plus aja nah pertanyaan nih apakah kita ya kan bisa membuat saluran itu jawabannya adalah sementara ini belum nih teman-teman nah yang bisa itu adalah salah satu perusahaan atau organisasi yang sudah diverifikasi oleh Meta nih nah kan secara ya kan WhatsApp itu punya yang Meta nih sementara belum ada nih tapi nggak tahu ya kemudian itu apakah kita bisa menggunakan saluran apa nggak sama seperti di Telekta semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya kalau aku bisa, kamu juga bisa